Halo, saya Adia Fendi Tama. Selamat datang kembali di seri tutorial membuat toko online menggunakan Code Igniter 4 dan Bootstrap 4. Nah, ini kita sebelum masuk ke part yang ketiga nih. Kemarin saya ada yang kurang di part sebelumnya. Jadi ada sedikit penambahan di migration-nya. Saya kemarin di migration-nya kurang untuk nge-set on update sama on delete-nya di tabel komentar sama tabel transaksi. Itu kalian bisa langsung aja masuk ke link-nya di deskripsi ya ada. Lalu cari branch part 1. Branch part 1, dia ada di folder app. Database. Migrations. Nah, ini dua ini yang baru. Ini tinggal kalian pakai aja, tinggal kalian pull atau mau copy paste silahkan. Mau pull 1 branch juga nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal migrate aja kayak kemarin caranya. Pakai php spark migrate. Ini sih sebenarnya cuma kode buat ini aja sih, nambahin constraint di relasinya. Ini kayak SQL biasa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part 3. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part 3. Di part 3 ini kita nanti akan belajar tentang membuat register dan login form. Ketika membuat register dan login form ini, kita juga akan sedikit belajar tentang session, filter, entity, model, dan gimana nyimpan data itulah. Nah, untuk register, kita butuh untuk menyimpan data user. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke tutorialnya. Kita mulai. Gimana cara bikin login. Pertama, kita buka dulu proyek kita yang kemarin. Local host, toko online, public. Oh iya, public ini bisa dihilangin ya ini sebenarnya. Di htaccessnya bisa dihilangin. Itu ntar bisa di-explore sendiri aja. Proyek kita udah kebuka. Oke, sekarang kita pertama-tama kita bikin controller dulu. Controller yang bisa buat manggil form register sama form login. Kita buka controller. Di sini saya mau membuat controller baru dengan nama... Kita save dengan nama... Out. Kepanjangannya autentikasi. Authentication. Nah, out ini apa? Out ini controller untuk kita menampung yang ini, untuk login dan register. Ini biasanya saya kasih nama out. Out.php Kita buat sama seperti membuat controller biasa. Namespacenya jangan lupa. AppControllers. Kita buat kelas namanya out. Jangan lupa extend base controller. Karena base controller ini dia... Base practice-nya di-extend ke dia ya. Lalu kita akan membuat... Public function register. Public function register. Metode register. Lalu yang kedua, public function login. Oh iya, kita siapkan juga. Karena ada login, kita siapkan buat log out. Nah, register tentu saja kita di sini nanti akan ada logika untuk memanggil form register dan melakukan penyimpanan data user. Lalu login itu menampilkan form login dan logika cara login. Lalu log out ini ya, logika untuk log out. Langsung saja pertama, berarti kita buat view register dulu. Kita buat view register. Ini simpelnya kita langsung return view register. Ini kita return register. Tapi view-nya belum ada. Oleh karena itu, kita buat dulu. Kita new file. Kita save. Sebagai register.php Nah, agar ada isinya. Jangan lupa seperti yang di part 1 kemarin. Kita harus menge-extend layout. Dan isinya di dalam seksion konten. Ini kita copy paste aja. Dari hello world.php Ke register. Isinya kita hapus. Kita buat judul register form. Register form. Lalu kita buat untuk login sekalian ya. Di out ini, kita return view login. Sama, kita harus buat view login-nya dulu. Kita save. Dengan nama login.php. Save. Kontennya sama dulu dengan register form. Ini kita ganti menjadi login form. Oke, sekarang kita buat menu-nya aja di navbar. Jadi di navbar nanti kita bikin button yang bisa mengarahkan kita ke login sama register. Kita buka navbar kita. Kita udah buka navbar kita. Terus untuk nambahin menu. Nambahin menu. Untuk. Di sini mungkin. Oh iya, saya hapus dulu aja search-nya. Ini nggak penting. Ini search nggak penting. Lalu kita bikin button aja ya. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan kita bikin button. Ini kita. Ini brush trap biasa ya. Form. Kayaknya kebanyakan aja ya. Yang dihapus ini aja. Dalamnya aja. Dihapus dalamnya aja. Ini diganti div class-nya. Ganti div. Ganti div. Nah udah. Terus kita buat ul. Ul-nya dari sini. Kita copy paste dari atasnya. Tutup. Jangan lupa. Terus kita buat li class sama dengan navigation item. Kita set aktif. Biar warnanya putih. Maaf salah. Mungkin ini kita kasih button aja. BTN, BTN, success. Ini button warna hijau. Jadi nanti warnanya. Fontnya putih. BTN, BTN, success. Ini A, class. Ini. Oh saya salah di sini nih. Ini tadi bener. Class. Nav item. Sorry, sorry, sorry. Ada kesalahan. BTN, BTN, success. Hrefnya. Sementara kita bintangin dulu. Lalu kita bikin ini. Login. Copy paste. Kita buat log out. Kita buat lagi. Register. Kita cek udah nampil belum di view-nya. Kita refresh. Nah, tiga button udah nampil kan. Sekarang untuk menuju view login. Kita meng-eco URL. Site. Untuk login. Kita ini eco site URL. nama controller-nya out ke metode login. Sedangkan log out, sama seperti yang login. Site URL. Controller-nya out. Metode-nya log out. Log out. Tutup. Lalu untuk yang register. Kita site URL. Sama. Controller out. Metode-nya register. Kita simpan. Kita coba cek. Ke login. Nah, kita sudah masuk ke login form. Dari jalan. Register. Kalau log out tadi gak ada isinya ya. Log out. Makanya kosong. Log out nanti isinya ngedestroy session. Lalu kita nampilin login form lagi. Sekarang kita buat form register-nya. Form register. Untuk membuat form register. Kita ini butuh biar kayak CI banget. Jadi ini ada namanya di CI4 ini form helper. Form helper ini kayak helper yang ngebantu kita untuk bikin form lah. Jadi form-formnya itu udah dibungkus di kode PHP. Kita jadinya gak perlu banyak-banyak lagi nulis kode HTML. Terserah sih mau dipakai atau enggak ini. Tapi menurut saya ini lebih singkat. Tapi kalau mau HTML biasa juga bisa. Kalau mau nulis HTML biasa aja. Lalu kita sekarang buat register-nya. Buat form register. Untuk itu kita masuk ke view register PHP. Register form. Nah ini. Register. Untuk ngebuat form menggunakan form helper. Ini kita buka dulu. Form open. Form open ini. Di dalam dokumentasinya dijelaskan juga. Kita pengen melakukan post kemana. Ininya. Kita kan pengennya ke controller out. Controller out. Dengan method register. Jadi kita tulisnya kayak gini. Kita tutup. Jangan lupa. Kita tambahin disini form. Maaf. Form close. Untuk mengakhiri formnya. Untuk mengakhiri formnya. Setelah itu. Kalau ini bootstrap biasa. Form. 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 Form group. Biasanya ini bootstrap ini. Setiap elemen formnya diisi kayak gini. Nah ini kita pakai form helpernya lagi. Kita buat form label. Labelnya textnya username. Untuk elemen dengan nama username. Kita buat form inputnya. Form inputnya. Kita. Ininya form input dengan name username. Gimana cara mendefinisikan name disini. Mendefinisikan name username nya. Itu kita bisa pakai array. Jadi biar gak repot. Kita bisa kayak gini nih. Kita bikin kode PHP dulu disini. Kode PHP yang isinya array tentang username. Ini namenya apa. Kita kasih namenya username. Ini nanti untuk pengenal ketika kita nge-post variabelnya. Lalu kita kasih id juga. Username. Kita kasih value defaultnya apa. Null. Lalu kita kasih class. Class form control. Ini buat styling dari bootstrap 4 nya. Kalau gak pakai ini jelek. Gak pakai class form control. Nah ini langsung kita passing aja disini. Username. Coba kita cek ininya. Apakah udah jadi belum. Oh maaf. Sepertinya ada yang kurang. Untuk memanggil form helper. Kita di dokumentasinya. Kita harus. Meload dulu. Meload helper nya. This helper is load using the following code. Jadi kita harus memanggil helper. Lalu form. Ini perlu dipanggil sekali sih. Di controller kita. Gimana cara manggilnya. Kita tambahin. Di constructor. Constructor dari class out. Kalau kalian ingat atau pernah belajar. Constructor itu. Fungsi yang pertama kali dipanggil ya. Dari itu. Dari suatu. Kelas. Jadi kayak initiate nya lah. Ketika di init. Dia yang dipanggil pertama apa. Ini kita definisikan dulu. Helper form. Nah. Ini sudah dipanggil form nya. Kita cek dulu view kita tadi. Register kita tadi. Yang udah kita buat ini. Register form. Kita refresh. Nah. Udah ada. Disini. Username yang kita buat. Kalau kita inspect element. Ini tadi kita buat. Label. Dengan username. Untuk name username. Lalu ini tadi array yang kita buat. Kita tadi kan array nya. Namenya username. ID username. Value null. Kelas form control. Ini kelihatan disini. Username. Value nya masih null. Kelasnya form control. Ini kalau gak pakai form control. Jadi jelek nih. Tuh kan jadi jelek. Kita balikin aja. Nah lalu untuk tadi. Form action nya. Untuk form action nya. Tadi kan kita. Mendefinisikan controller out. Dengan metode register. Nah ini. Tadi. Yang disini. Itu jadinya. Jadi panjang kayak gini. Lumayan kan menyingkat. Secara default. Metode nya post ya. Oke. Kita buat form yang lain. Maksud saya input nya. Input form yang lain. Untuk itu. Kita masih perlu menambahkan. Password. Dan repeat password. Untuk avatar. Dan lain sebagainya. Itu nanti saja. Ini buat register. Yang pertama itu dulu. Sama seperti username. Kita definisikan dulu aja ya. Ininya. Password. Password itu. Kita kasih name. Password. ID nya password. Oh iya. ID. ID untuk HTML ini. Saya gak tau ngapain saya kasih. Tapi. Buat jaga-jaga aja. Kalau nanti ada. Kelas javascript. Javascript lah. Disitu. Biar nanti. Kalau kita mau pakai JS. Tinggal gampang. Bangkit ID nya. Gak perlu repot bikin lagi. Yang kedua. Biasanya register itu. Kan kita suruh ngulangin password. Kita buat aja disini. Repeat password. Isiannya sama. Cuma beda name nya. Sama ID nya. Lalu kita buat elemen lagi. Di bawahnya username ini. Karena tadi ini baru array nya. Kita bikin di. Kelas. Form. Group. Biar rapi. Isinya. Isinya. Form label. Text nya password. Untuk form password. Dengan name password. Lalu ini. Kita buat form password. Password. Ini form input. Sama form password. Ini sebenarnya sama. Di dokumentasinya. Cuma bedanya. Form password ini. Type nya langsung password. Jadi nanti text nya langsung kemasking. Jadi bintang-bintang. Ini kita copy paste aja. Buat yang repeat password. Repeat password. Repeat password. Oh maaf ini untuk text nya. Bebas ya ini. Untuk text yang pertama ini. Ini cuma label nya aja. Repeat password. Yang penting name nya ini. Sama dengan name nya ini. Oke. Selain itu. Kita juga butuh button. Kalau button. Saya lebih suka di kanan. Button nya. Gak tau kenapa. Prevensy saja. Ini kita kasih form submit. Submit. Kita type nya submit. Text nya ini submit. Untuk kelas nya. BTN. BTN. Primary. Ini kelas bootstrap biasa. Yang form submit ini. Bisa dibikin array. Kayak gini juga ya. Ini contohnya kalau dibikin array. Yang ini juga bisa dibikin kayak gini. Tapi tadi biar cepat kali pastenya aja. Jadi saya buat. Oke. Kita cek form nya. Jadinya kayak apa. Register form. Refresh. Nah. Udah jadi. Ini username nya. Password nya kemasking secara otomatis. Button nya submit juga udah jadi. Ini tadi form submit ya. Jadinya button. Button. Button primary. Value nya submit. Name submit. Type submit. Kita sekalian bikin login form nya aja. Biar sekalian di view nya. Login form. Nah untuk login ini saya cepat aja ya. Gak usah saya jelasin satu-satu lagi. PHP. Kita buat array username. Ini kita copy paste aja. Username. Sama password. Biar cepat. Nah ini udah username password. Lalu kita buat. Kok gak rapi ya. Kita rapikan dulu. Kita buat form nya. Form open. Control out. Metode login. Jangan lupa form close. Isinya kita copy paste dari register. Nah sama persis. yang membedakan cuma gak ada repeat password sama controller metode nya beda. Tadi out register. Sini out login. Kita tes. Login. Udah jadi. Nah sekarang karena kita udah buat register form nya. Sekarang kita bikin metode di controller nya. Kita bikin function nya. Biar register nya bisa nge-save baru. Untuk itu. Untuk nge-save data. Kita perlu suatu model. Buat kalian yang mungkin belum tau. Model itu sejenis abstraksi database kita. Jadi model itu merupakan cerminan lah. Cerminan database kita. Melalui code. Melalui kode-kode. Di CI4 ini. CI4 ini mungkin dia kayak. Menyediakan fitur baru ya. Modeling data. Dokumentasinya. Jadi ada code igniter model. Dengan entity class. Code igniter model itu ya. Model. Model seperti pada umumnya lah. Gimana kita berinteraksi dengan. Tabel di database. Di model kita juga bisa langsung. Menggunakan. Active record. Active record atau apa ya. Query builder namanya disini. Jadi kita bisa langsung return. Kita bisa find. Kita bisa. Yang paling sering dipakai sih. Finding data ini. Kita gak perlu query banyak-banyak. Langsung find. Ini query builder nya. Lalu. Kita bisa find column. Find all. Kita bisa find specific column. Ya ini. Seperti model pada umumnya. Tapi di CI4 ini kayaknya baru diperkenalkan ini deh. Entity class. Sebelumnya CI3 kayaknya gak ada ini. Ini. Entity class. Ini. Optional untuk dipakai. Tapi. Dia ini. Ini. Biasa dipakai di repository pattern. Kalau saya lihat ini. Mirip-mirip java jadinya ya. Desain pattern nya. Jadi. Entity ini penggunaannya. Seperti ekstensinya model. Jadi dia. Masih memakai. Masih. Berhubungan dengan model. Tapi dia kayak. Mengancenya lah dia. Jadi kita melalui. Entity ini. Kita bisa kayak. Ngasih business logic nya. Kita bisa. Maka. Misalnya ketika set password. Kan kita. Set password. Kan kita ngirim password. String biasa. Nah. Melalui entity ini. Di password nya itu. Kita bisa ubah nih. Kita hash dalamnya. Nah ini. Jadi kita gak di controller. Buat coding hash nya. Tapi di dalam sini. Di dalam entity nya. Oke. Langsung aja. Kita ke kodenya. Pertama. Kita bikin model terlebih dahulu. Creating your model. Nah ini. Kita bikin. User model. Untuk membuat model. Tentu saja. Foldernya ada di app. Lalu models. Nah ini. New file. Simpan dulu. Namanya sama. User model.php. Isinya. Kita paste dari tadi. Dokumentasinya. Ini. Nah lalu kita. Definisikan. nama tabel kita apa. Yang ingin direpresentasikan. Dengan user model ini. Nama tabel kita. Di database kita. Lalu apa primary key nya. Primary key nya. ID. Lalu apa saja yang boleh diakses oleh aplikasi. Ini kita buat array. User. Nah ini semua bisa. Diakses sama aplikasi ya sebenarnya. Jadi saya masukin semua aja ya. Username. Avatar. Password. Salt. Created date. Created by. Updated date. Updated by. Lalu protected. Return type nya. Ini bisa. Bentuk. Object atau array. Tapi karena kita pakai. Mau pakai entity. Ini kita ganti. Up entities user. Secara default juga. Entity ini kita pakai. Timestamp ya. Tapi timestamp nya itu. Ngarahnya ke. Ini. Kalau di dokumentasinya. Ngarahnya. Timestamp. Entity class. Dia ngarah ke. Field. Created at. Sedangkan kita gak punya. Created at. Kita pakai nama. Created date. Jadi kita. False aja ini. Use timestamp. Kita false aja. Soalnya ntar error. Kalau kita nyalain. Soalnya kita gak ada fields nya. Udah. Setelah itu. Kita buat. Entity nya. Entity. Entity ini. Secara default. Dimana ya. Entities. Kita buka dokumentasinya. Sering-sering buka. Dokumentasi aja ya. Karena dokumentasi ini. Acuan kita. Acuan kita untuk. Moding. Jadi kalau pengen tau kitabnya. CI4. Ya buka dokumentasinya. Oh ini. Disini dijelaskan. Tidak ada default location. Untuk menyimpan. Kelas entity ini. Dan. Tidak ada. Exiting directory nya. Jadi kita harus membuat. Directory. Di dalam border app. Jadi di dalam directory app. Kita membuat directory entities. Oke. Ini folder app. Kita buat. New folder. Kita kasih nama. Anti. Entity. Entities. Entities. Udah jadi. Habis itu kita. Bikin file. Kita bikin file. File nya tentu aja. Dengan nama user. Sesuai nama entity nya. Save. User.php. Nah. Udah jadi. Nah. Untuk membuat entities ini. Seperti di dokumentasi nya tadi. Seperti. Ini. Entities. Copy paste aja ya. Biar cepet. Nah. Disini. Saya hanya akan mendefinisikan. Untuk. Function. Set password. String. Pass. Jadi nanti ketika set password. Sama seperti di. Dokumentasi nya ini. Kita nanti akan langsung mengencrypt. Kita akan langsung. Mengencrypt password nya. Menggunakan salt. Save. Itu ntar dulu. Kita masuk ke. Controller lagi. Ke controller. Out. Dot. PHP. Nah. Ini controller. Out. PHP nya. Dari. Form. Register. Form. Register. Tadi kan kita nge-post data nih. Nge-post data ketika klik submit. Nah. Untuk menangkap data hasil post itu. Di dokumentasi nya. Kita bisa menggunakan. If. This. Request. Get. Post. Kita coba lihat isinya kayak apa. Ntar. 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 Kita save. Jadi ini. Untuk function register. Kalau menerima suatu post. Dia akan memanggil ini. Di dalam if. Tapi kalau nggak ada post nya. Dia hanya langsung akan memanggil view register. Tanpa eksekusi ini. Kita coba. Kita buat. Username. Username. Nama saya. Password nya. Password. Password. Klik submit. Nah ini. Ini yang kita print R tadi. Ini isi data dari indies request. Get. Post. Ini request ini secara global udah di load ya. Jadi kita nggak perlu load masing-masing satu. Lagi kayak helper form tadi ini. Kalau ini perlu di load dulu. Karena secara default nggak di load. Nah kalau untuk form. Tentu saja kita harus. Ada validasi. Kita harus memvalidasi input yang masuk. Untuk itu di CI. Ada lagi yang namanya validation. Validation itu apa? Validation itu dia nanti akan menyimpan rule. Rule. Aturan. Aturan. Dalam setiap field form ini. Jadi untuk username nanti aturannya. Minimal langenya berapa. Untuk password nanti. Minimal langenya seperti apa. Itu ada. Bisa didefinisikan di. Namanya validation. Untuk mengakses validation sendiri. Kita membuka app. Config. Di sini validation. Saya nggak tahu ya kenapa CI masih mengizinkan kita untuk mengutak atik file config. Ini kayaknya mungkin bisa lewat .inv tapi saya belum tahu caranya, belum nemu caranya, gimana manggilnya. Tapi saya ngerasa aneh aja di dokumentasinya disuruh langsung mengutak atik di app config. Kalau mungkin itu aturannya sih, jadi kita pakai aja. Saya ngikut di dokumentasi untuk mengedit langsung disini. Kita langsung aja. Membuat rules. Rules baru. Rules baru. Rules baru untuk register. Taruh paling bawah aja. Taruh paling bawah. Kita langsung bikin rulesnya untuk register. Dan login aja ya sekalian. Untuk validation. Sebelumnya di validation ini juga ada ya di ininya. Di dokumentasinya. Validation. Ini ada sendiri. Seksionnya validation. Bisa dibaca semua tentang validation disini. Tutorialnya disini semua. Nah, kita buat variable public dengan nama register. Ini isinya array. Array object. Untuk field username. Kita kasih rules. Ini kita saya besarkan dikit. Rulesnya itu harus diisi. Jadi require. Lalu rules berikutnya adalah panjangnya minimal 5 stringnya. String username-nya. Lalu password. Password rulesnya apa ya. Sementara require aja deh. Require. Lalu field ketiga. Repeat password. Ini nih yang enak. Kita gak perlu bikin logika sendiri. Rulesnya. Require. Dan dia harus sama dengan field password. Jadi menggunakan ini nanti dia secara otomatis dia akan mengecek apakah fail di repeat password sama dengan password. Kalau enggak dia akan menampilkan error. Nah, berbicara tentang error. Ini kita sekalian kasih error message-nya apa. Error message ketika rules-rules itu tidak dipenuhi. Jadi secara aturan dari CI-nya untuk menambahkan error. Ini kita, kan tadi variable register nih. Kita bikin register garis bawah errors. Errors. Nih. Seperti ini secara default. Ini udah rule ya nih ya. Underscores errors dari variable rules-nya. Username. Ini misal require-nya gak dipenuhi. Kita keluarkan message. Field. Maaf. Harus diisi. Lalu kalau rules min length-nya. Min length-nya sepanjang 5 ini. Tidak terpenuhi. Kita kasih. Ini field. Minimal 5 karakter. Karakter. Lalu untuk password. Kita kasih error message juga. Kalau gak terpenuhi require-nya. Ini samalah. Field harus diisi. Yang terakhir. Repeat password. Sama. Require-nya harus diisi. Tapi disini ditambahin. Kalau dia enggak match dengan field password. field tidak match dengan password. Field tidak match dengan password. Kita buat yang login sekali teman-teman ya. Buat variable public. Login. Isinya sama aja. Coit pasta. Kecuali repeat password. Untuk yang error juga sama. Public. Login. Errors. Errors. Jangan sampai typo ya. Typo gak jalan ntar. Sama. Ini username password. Udah. Udah selesai. Untuk validation-nya. Ini kita close dulu. Kita balik ke out controller. Nah. Tadi. Kita kan mau pakai validation ya. Itu sama. Harus kita load dulu validation-nya. Jadi. Validation-nya akan saya simpan di. Variable validation. Ini di dokumentasinya. Kita harus manggil service ya. Validation ini. Biar bisa. Biar bisa. Kepanggil. Loading the library. Nah ini. Validation. Kita manggilnya di. Config service validation. Validation. Pasto aja. Jadi kalau udah di konstruktor. Nanti dia bisa dipakai di semua ini ya. Bisa dipakai di semua metode dalam kelas itu. Manggilnya tinggal. Manggilnya tinggal pakai. Nge-refer condition ini. Nah. Untuk menggunakan validation. Tadi kan datanya udah kita ambil. Kita langsung validate aja. Validate. Kita panggil tadi. Validation kita. Kita run. Kita run. Kita passing data yang udah diambil. Lalu kita definisikan nih. Kita definisikan. Kita mau manggil tadi. Apa? Validationnya. Kan validationnya. Kita beri nama register. Nah. Itu kita panggil di sini. Kita validate data. Dengan validation register. Kita cek. Kalau udah di validate. Ada errornya gak nih. This validation get errors. Nah. Kalau gak ada errornya. Kita akan simpan database-nya. Jadi ini kita kasih keterangan. Lakukan validasi. Untuk data yang di post. Lalu. Jika tidak ada error. Jalankan. Dalam sini. Kita akan panggil modelnya. Terlebih dahulu. Panggil model. Gini caranya. New. App. Models. Nama modelnya apa? Nama kelas modelnya. Kita panggil entity juga. User. New. App. Entities. User. Lalu. Karena kita menggunakan entities. Kita langsung bisa assign. Field username. Dengan. Value dari post kita. This. Request. Get post. Username. Jadi kita meng-assign. Object. Username. Disini. Bilik entities. Dengan. Data hasil post kita. Ini cara manggil. Specific post yang kita post dari view. Langsung kita kasih namenya apa. Ini namenya harus sama dengan yang di view. Lalu. User. Password. Sama dengan. Dis. Request. Get post. Pass. Password. Nah secara default. Kalau kita. Mendefinikan password. Dia akan langsung memanggil entity. Entity. Dengan set. Dengan diawali. Dengan set. Nah ini. Jadi kalau kita set password. Secara default. Kita panggil seperti ini. Secara default. Dia akan langsung. Menjalankan entity. Dengan ini. Set. Password. Kita. Ketika kita meng-save password. Kalau database kita kan ada namanya salt. Ini itu pengaman ganda lah. Pengaman ganda untuk. Pengamanan password kita. Jadi kalau kita punya password. Tidak cuma di md5 aja. Tapi ada salt nya. Itu memungkinkan lebih banyak kombinasi. Jadi kalau kita masukin password. Yang di md5. Bukan password kita doang. Tapi kita tambahin. Satu variable salt. Lebih susah lah intinya. Untuk di decrypt. Untuk di brute force. Attributes. Salt. Ini secara gak langsung. Kita langsung meng-set nilai salt. Dengan nilai password ya. Untuk entity nya. md5. Salt. Password. Lalu kita return this. Langsung ngebawa ini semua. Kita save. Balik ke out php lagi. Ini tadi entity user. Kita balik ke out. Kita balik ke out. Lalu. Kita created by nya. Sementara kita kasih 0 dulu ya. Nanti ini kita ganti dengan user yang nambahin. User. Untuk created date nya. Kita kasih bawaan php biasa saja. H.I.S. Timestamp. Nah. Kita sudah assign value nya. Langsung kita ini user model. Save. User. Kalau berhasil. Kita render view. Login. Nah. Kalau gak berhasil. Kalau gak berhasil. If nya gagal. Kita kasih error message. Error message nya. Akan kita simpen di session. Kita simpen di flash data session. Session. Nah. Sekiranya tentang session nih. Kita buka dulu dokumentasinya. Session. Session library. Ini library bawaan CI. Gimana ini. Ini dialize session nya. Ini bisa pakai ini. Bisa pakai ini. Yang panjang. Atau yang ini. Yang pendek. Ya. Kita ini dialize dulu session nya. Sama kayak validasi. As this session. Sama dengan session. Terus kita buka. Session tentang flash data. Ini semua ada ya. Nanti gimana nih. Nambahin value ke session data. Tapi sekarang kita flash data dulu. Langsung lompat. Ini caranya kita memanggil flash data. Flash data kita taruh di sini. Set flash data. Saya kasih nama errors flash datanya. Lalu value nya. Kita ambil value errors dari sini. Ini karena kita tadi. Di constructor kita masukinnya. Jadi ditambahin this session. Nah. Jadi ini secara singkat. Gini nih. Tadi kita mengambil data dari. Post. Data dari post view register. Lalu kita validasi datanya. Ini kita validasi. Kalau gak ada error. Kita simpen nih. Datanya. Kita return view login. Kalau ada error. Ini gak dijalanin. Dia langsung kesini. Dia langsung. Mengeset. Session flash data. Error. Dengan error yang didapat disini. Lalu kita langsung. Mereturn view register. Jika gagal. Nah untuk menampilkan error nya apa. Di register. View register. Perlu kita tambahin juga nih. Kita buka view. Register. View register. Kita tambahin HTML lah. HTML biar ini. Biar kelihatan error nya apa. Ini kita panggil dulu session nya. Session. Lalu kita pegang error nya apa. Session. Get flash data. Sebagai pengetahuan ya. Flash data ini semua bisa diakses sekali di next. Next request aja. Jadi ini kalau kalian akses lagi. Kedepannya udah hilang. Jadi ketika error sekali. Kita ambil error nya. Itu udah hilang session nya. Jadi gak bertahan kayak session login gitu. Kita udah dapet. Kita bakal tampilin. Maaf. Di atasnya form. PHP. If jika ada errors. Tidak sama dengan null. And if. Maka tampilkan HTML berikut. Ini bootstrap biasa ya. Bisa di cek di ini. Tentang alert di bootstrap nya. Alert heading. Judulnya kita kasih terjadi kesalahan. Kita kasih garis deh. Buat pemisah. Paragraph. Margin bottom 0. Ini kita looping error nya apa. Untuk setiap. Maaf. Dalam PHP tentunya. Di wrapping PHP. Dalam setiap. Errors. Yang setiap error nya. Kita namakan R. 2R. Kita mengiko. Error nya apa. Kita enter. Setiap error. Nah udah. Sekarang kita coba aja. Kita coba register. Register. Coba register. Kita refresh dulu. Ini saya coba salah ya. Tadi kan minimal 5 nih username. Terus. Password nya juga ngarang aja nih. Kita submit. Ada error enggak nih. Nah enggak ada error. Dan udah jadi. Validasinya. Jadi tadi kan username nya. Minimal 5 karakter. Kita set di validation. Terus error message nya ini tadi. Kita set. Di. App. Config. Validation PHP. Nih. Keluar error nya nih. Di sini. Ini juga namanya flash data tadi. Kita pake nya. Teknologi nya. Jadi kita nge-flash data. Yang cuma buat. Mirror message ini doang. Lalu. Sekarang kita coba yang bener nya. Saya buat username nya. Aduh. Nama saya. Dfnditama. Password nya. Password. Repeat nya. Password. Kita lihat nih. Masuk apa enggak. Submit. Undefined variable password. Oh. Ini saya salah. Ini kan saya. Passing nya namanya pass. Tapi ini saya panggilnya password. Kita ganti dulu. Kita benerin. Tadi di. Entity. Entity user PHP. Ini. Harusnya pass. Save. Kita back. Dfnditama. Password. Password. Submit. Nah. Tadi kan kalau sukses kan. Ke login form ya. Berarti kita cek aja. Database. Ada enggak usernya. Ada enggak usernya. Ini masih kosong. Saya refresh. Nah. Sudah masuk nih. Jadi. Sudah masuk. Username saya tadi. Password dengan salt. Sudah masuk. Tadi ini created by created date. Sudah masuk juga. Ini role nya saya default 1. Di database. Jadi masuk juga. Walaupun tadi kita enggak isi. Ini masih nul. Karena ini buat update aja. Oke. Sudah selesai. Register nya. Yang kedua kita akan bikin login. Kalau udah bikin register. Ini tadi belum modul logikanya ya. Cuma form doang. Nah. Untuk login. Kita ke filter dulu kali ya. Filter itu apa. Bisa di cek di dokumentasinya. Filter. Kontroller filter. Nih. Kontroller filter. Mengizinkan Anda. Untuk melakukan action. Antara. Before. Atau sebelum. Kontroller dieksekusi. Jadi nih. Kayak gini. Jadi. Di setiap. Misalnya nih. Kita mau memanggil. Action register. Action login. Action home. Itu sebelumnya. Kita memanggil. Mengeksekusi kode. Terlebih dahulu. Jadi. Misalnya kita akan mengecek. Session login nya. Dia login atau belum. Itu bisa di before action. Jadi. Kita bisa definisikan disitu. Ini. Nanti kita gunakan. Untuk mengecek session. Apakah dia login atau enggak. Kalau enggak login. Kita arahkan dia. Ke form login. Jadi dia enggak boleh masuk. View tertentu. Kalau dia belum login. Itu kita. Disini kita pakainya. Nah. Untuk filter. Sama. Kita main di app. Kita main di. App filter. Filter. Ini foldernya udah ada belum ya. Oh udah ada. Filter. Kita buat filter baru. Namanya. User. Bukan user sih. Kita filter autentikasi. Karena. Saya akan buat filter. Untuk mengecek. Apakah user sudah login atau belum. Jika lo belum login. Maka dia akan. Di. Pendang. Ke form login. Ini. Kita kali pasta aja ya. Biar cepat. Dari dokumentasinya. Kalian juga kopas aja. Sering-sering buka dokumentasi. Jangan lupa diganti sesuai nama. Filternya. Out. Ini kita kosongin dulu. Kita kosongin dulu. Kita balik ke out. BHP. Login. Ini masih. Kosongan ya masih. Belum diisi apa-apa. Sama. Kita cek dulu. Apakah ada request post disitu. If. This. Request. Get post. Kalau gak ada post. Tamblin view nya aja. Kalau ada post. Kita lakukan. Method login. Sama. Kita palik hasil terlebih dahulu. Lama ya. Kopi pasta aja ya. Dari atasnya. Ini dari sini. Copy pasta. Sama komennya. Kita. Copy. Ini kita hapus. Kita paste. Kita ganti validasi nya dengan validasi login. Selesai. Jika terjadi error. Kita akan return ke view login. Tendang lagi. Balik lagi ke login. Kalau error login ya. Kita panggil user model nya. Kita simpan dulu di variable juga. Untuk variable username dan variable password. Ini kita ambil request. Ini kita ambil request. Get post. Username. Password. This request. Get post. Password. Untuk login. Kita cek dulu nih. Usernya ada enggak. Kalau enggak ada. Langsung tendang aja. Balikin. User model. Where username. Yang field username sama dengan username yang di pass. Kita ambil satu aja yang pertama. Kalau usernya ada. Ini kenapa saya taruh si ini ya. Ini kan harusnya bisa if usernya ada dan tidak ada error. Lakukan ini. Udah lah biar terhancur. Sama aja. Kita ambil salt nya. Dari user yang kita temuin. User salt. Cara ngambilnya gitu ya. Kayak objek biasa. Jika. Kita ambil password user. Itu sama dengan hasil dari hasing md5. Salt. Di database. Dengan password yang di input user. Tidak sama. Kalau enggak sama. Berarti. Password nya salah nih. Password nya salah. Berarti. Kita echo atau kita ini aja ya. Kita set flash data aja. Kita set flash data. Flash datanya error. Isinya. 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 Itemnya apa ya. Kalau ini. Password salah gitu aja ya. Biar cepet. Lalu. Kalau benar. Ini langsung kita. Boleh login. Kita bikin session. Kita masukin di array dulu session ya. Username. User. Username. Kita save di session ya. ID usernya berapa. Nanti mungkin butuh. Siapin dulu aja. Terus saya kasih session namanya. Is login. True. Kita save session nya. Di session set. Sesh data. Nah. Jadi ini caranya buat nyimpen session ya. Kita bisa nyimpen satu-satu sih. Kita bisa nyimpen dengan cara. Username. User username gitu. Tapi yang lama. Dan kalau ngomong ganti repot. Jadi langsung aja. Sesh data. Nah. Gini. Lebih cepat. Ini. Kalau bisa login. Kita akan redirect. Ke. Kita akan redirect ke home aja ya. Kita redirect ke home index. Kita redirect ke home index. Lalu. Ini kita kasih error message lagi. Kalau user nya gak ditemukan. Kalau user nya gak ditemukan. Kita langsung render view login. Ini kayaknya bisa deh. Biar lebih efektif code nya. Bentar aja deh. Coba dulu aja. Jalan apa enggak. Nah ini kita udah nyimpen session is log in true. Berarti ketika is log in false. Atau gak ditemukan. User belum login nih. Nah itu gunanya filter. Nih. Kita main on filter lagi nih. Kita tambahin. Jika. Tidak ada session. Is. Is log in. Atau dia false. Kita akan mengembalikan dia. Menendang dia. Kembali. To. Site. URL. Kita balikin nilai ke login. Suruh login. Jadi dia gak bisa mengakses sesuatu yang bukan yang belum menjadi itu. Yang dia belum login. Nah ini udah jadi filter nya. Ini perlu masih perlu kita definisikan lagi nih. Perlu kita definisikan. Di app config. Di app config. Mana ya. Filters. Di app config filters. Ini secara global. Secara global kita akan panggil. Kita aliaskan dulu namanya. Tadi kan kita punya filter namanya out ya. Out. Kita definisikan out itu filters. Dari kelas namanya out. Ini. Always applied before every request. Jadi. Di setiap request. Kita minta user untuk login terlebih dahulu. Kita minta user untuk. Autentikasi. Kalau gak tendang ke login. Out. Kita kasih pengecualian. Untuk out. Controller out. Jadi untuk register index lockout. Kita. Ini gak perlu. Jadi untuk out ini di. Di accept. Ini harus ada ya. Kalau gak ntar kalian. Error. Too many redirects. Karena dia muter-muter disitu. Kita simpan. Kita save. Kita tes dulu ya. Kita tes. Ini coba nih. Saya mau masuk ke home. Boleh gak nih? Oh gak boleh. Langsung redirect ke out login. Anda harus login dulu sebelum anda masuk home. Kita login. Tadi username saya di avenitama. Passwordnya password. Submit. Kok gak login ya? Apakah dia sudah login? Kenapa saya belum login? Kita cek dulu nih. Kayaknya ada kesalahan nih. Sepertinya ada kesalahan. Kayaknya saya perlu. Menampilin errornya apa deh. Di login. Kita ambil di register aja ya. Kita paste disini. Kita buka register lagi. Kita ambil cara dia nampilin error. Nah. Maaf. Simpan. Kita cek. Errornya apa. Terjadi kesalahan password salah. What happened? Tadi kayaknya password saya password. Coba. Kita cek di controller. Login. Username password. Ya ampun. Ini titik ya harusnya. Kita ada kesalahan. Maaf. Kita cek. Nah. Ini kita udah bisa masuk ke home nih. Udah masuk ke home udah boleh. Kita juga bisa ngambil sessionnya di home. Hello world. Kita tampilin nama. Nama yang ini. Nama session kita nih. Kita eko session get username. Ini home index ya. Save. Ini. Ini home saya. Kalau kita logout. Maaf. Belum saya kasih fungsi logout. Tambahin dulu ya. Fungsi logout-nya. Untuk membuat logout. Itu sangat gampang sekali. Kita langsung disk. Session. Destroy. Lalu kita ready review-nya. Ke login. Save. Kita cek home lagi. Oh belum saya bikin link-nya. Home. Nah gak bisa. Harus ini. Ini kita edit sedikit yang untuk navbar-nya biar bisa gak template gini. Kita ke navbar php. Kita kasih nama toko online. Nama toko online. Ini kayaknya kita belum perlu dulu. Kita hapus ini. Tiga menu link disable drop down ini. Hapus aja. Ini kita refer ke home. Site url. Home. Index. Nah di menu kan kita juga pengen menyembunyikan mana yang boleh di menu yang boleh dilihat. Orang yang login kan yang belum ya. Itu bisa juga kita pakai if biasa sih sebenarnya. Pakai if biasa aja untuk mana yang ditampilin mana yang gak. Jadikan home ini cuma ditampilin kalau usernya udah login. Kita kasih aja nih. Kayak gini. Kita buat variable session yang memanggil session. Disini kita buat if variable session kita get islogin. Gak dapet. Dapet. Kalau dapet itu. Tampilin. Jadi kalau kita mengambil session islogin dapet. Kita tampilin nih home-nya. Terus yang kedua. Ini kayaknya logoutnya saya taruh di atas deh. Saya pisahin. Logout login register. Disini. Dipindah paling atas. Kita tambah nih. Orang yang bisa logoutkan orang yang udah login. Jadi kita kasih if. If dia login. Tampilin button logout. Kalau dia gak login. Tampilin button login sama register. Kita cek. Nah. Karena dia belum login. Menunya. Hanya ada login. Dengan register. Gak ada home. Gak ada logout. Kita coba login. Kita coba login. Submit. Ini. Ada menu home. Ada menu logout. Nah itu. Kita udah. Belajar session ya. Juga berarti ini. Session gitu. Cara pakenya. Oke. Cukup sekian tutorial kali ini. Cukup lama ya. Tapi. Ya. Inilah. Cara untuk register dan login di. Code Igniter 4. Silahkan. Kalau mau mengembangkan sendiri. Tentang bagaimana validasi. Filter. Dan lain sebagainya. Untuk login dan register. Silahkan. Ini saya kasih basicnya aja. Bisa dikembangkan sesuai di dokumentasinya. Sangat jelas. Menurut saya dokumentasinya. Cuma butuh explore. Coba-coba sendiri aja. Terima kasih. Udah mengikuti part 3 kali ini. Sampai jumpa di. Sesi membuat toko online. Menggunakan code Igniter 4. Dan bootstrap 4. Di seri berikutnya. Saya Dia Fendi Tama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.